Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbiyah jemain Amma badu Anak-anakku kelas 8 MBS Ma'arif NO tanggulangin Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menuntut ilmu Semoga Kita khususnya Anak didik MBS Ma'arif NO tanggulangin Mendapatkan ilmu manfaat dan barokah Pak Muntaha Disini akan memegang Mata pelajaran hadis Beluhul Marom Kita awali Yang pertama yaitu mengenai Bab Wudu Anak-anakku sekalian Untuk tujuan pembelajaran Setelah mengikuti proses belajar Mengajar Dan pengalaman empiris Selama pembelajaran Peserta didik diharapkan dapat Satu Menjelaskan Menjelaskan sanat hadis Yang kedua Menjelaskan Perawi hadis Yang ketiga Menjelaskan Matan hadis Atau isi hadis Anak-anakku sekalian Yang pertama yaitu Bab Wudu Pak Muntaha Baca Tolong kalian tirukan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Babul Wudu'i Ayhazda Babul Wudu'i Wa'an laki Tibni Sobirah Lan hadis Saking Sahabat laki Ibnu Sobirah Kolah Nantika sopa laki Kolah Nantika sopa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Asbing Nyempurnak Nasiro Hal Wudu'a Ingwudu Wa'khalil Lan Nalan Nalan Nasiro Bainal Asabi Inggalem Antarane Piro Piro Teriji Wa'balik Lan Banget Banget Nasiro Filistinsyaki Yang dalam Ngisep Banyu Iru Illa Antakuna Angin Yang ta'ono Sopo Siro So Iman Iku Wongkang Koso Akhraja Ngeta'ono Hu'ing Hadis Sopal Arba'atu Sopo Imam Papat Wasoh Ha'ha Lan Milang Sokhe Hu'ing Hadis Sopo Ibnu Huzaimata Sopo Imam Ibnu Huzaimah Anak-anakku Sekalian Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Yang berbunyi Asbigil Wudhu Kita Diperintahkan Untuk Menyempurnakan Wudhu Karena apa? Karena Wudhu Termasuk Daripada Alat Untuk Bersuci Kalau Wudhu Kita Kurang Sempurna Setara otomatis Wudhu Kita Tidak Sah Maka Salat Kita Juga Tidak Sah Rasulullah Juga Memerintahkan Untuk Menyelan-nyelani Antara Jari Jamari Kita Yang Mana Seperti Yang Diajarkan Ketika Kita Kena Virus Corona Terdampak Pandemi Ini Yaitu Kita Disarankan Untuk Cuci Tangan Syariat Islam Sudah Menerapkan Itu Mulai Zaman Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Wabalik Fil Istinsa Rasulullah Juga Memerintahkan Untuk Menghisap Air Kedalam Hidung Dengan Keras Yang Mana Dalam Penelitian Dokter Virus Corona Bersarang Di Pangkal Hidung Sini Dan Ditegorokan Syariat Islam Sudah Menerapkan Untuk Mengeluarkan Virus Mengeluarkan Bakteri Penyakit Yang Ada Di Dalam Hidung Ini Dengan Cara Istinsa Atau Menghirup Air Kedalam Hidung Begitupun Pula Syariat Islam Juga Memerintahkan Pemensunahkan Untuk Mat Madho Yaitu Bergumur Dan Disunahkan Untuk Sangat Keras Di Dalam Istinsa Dan Juga Di Dalam Mat Madho Kenapa Karena Syariat Islam Memerhatikan Benar Tentang Kesehatan Perintah Istinsa Perintah Mat Madho Ini Diperuntukkan Bagi Orang Yang Tidak Puasa Akan Tapi Bila Orang Tersebut Puasa Dan Melakukan Istinsa Dan Melakukan Mat Madho Dengan Sangat Keras Maka Puasanya Hukumnya Mak Anak-anakku Sekalian Untuk Sanat Sanat Menurut Bahasa Adalah Sandaran Dengan Arti Lain Yaitu Sesuatu Yang Dapat Dipegangi Atau Dapat Dipercaya Dalam Ilmu Salah Hadis Sanat Ialah Rangkaian Urutan Orang-orang Yang Menjadi Sandaran Atau Jalan Untuk Menghubungkan Satu Hadis Atau Sunnah Sampai Pada Nabi Muhammad Sallallahu Warih Wassalam Contoh Sanat Pada Hadis Di Atas Adalah Wa'an Laki Tibeni Sobiroh Jadi Sohabat Lakit Mendengarkan Hadis Rasulullah Yang Berupa Asbikil Wudu Ila Akhir Dari Gurunya Gurunya Dari Sohabat Sohabat Mendengarkan Langsung Dari Rasulullah Sallallahu Alihil Sallam Itu Yang Dikendaki Dengan Sanat Yang Kedua Rawih Hadis Rawih Hadis Adalah Orang Yang Menghimpun Hadis Nabi Dalam Suatu Kitab Hadis Setelah Diambil Hadis Tersebut Dari Guru Contoh Pada Hadis Diatas Rawih Hadis Adalah Akhrajau Al-Arba'a Wasohah Ibn Kuzaimah Jadi Yang Menulis Hadis Atau Yang Mengumpulkan Dalam Satu Kitab Hadis Tersebut Ada Empat Imam Dan Imam Ibn Kuzaimah Menyatakan Kesohan Hadis Tersebut Yang Mana Hadis Diatas Menyebutkan Akhrajahu Al-Arba'ah Siapa Al-Arba'ah Yaitu Hadis Tersebut Diriwayakan Oleh Yang pertama Adalah Imam Abu Dawud Yang kedua Adalah Imam Tirmidi Yang ketiga Adalah Imam Nasai Dan yang Keempat Adalah Imam Ibn Majah Jadi Kitab Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidi Sunan Nasai Sunan Teguru Majah Itu Semuanya Ada Di dalam Kitab-kitab Itu Terdapat Hadis Tentang Apa Yang di Atas Tadi Yang Nomor Tiga Matan Hadis Matan Hadis Adalah Redaksi Hadis Contoh Pada Hadis Adas Adalah Redaksinya Jadi Matan Hadis Itu Adalah Redaksinya Ucapan Daripada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Terjemah Hadis Lakit Ibnu Sabiroh Radiyallahu Anhu Berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Sempurnakanlah Dalam Berbudu Usaplah Selah-selah Jari Dan Isaplah Air Kedalam Hidu Dalam-dalam Kecuali Jika Engkau Berpuasa Riwayat Imam 4 Dan Hadis Soheh Menurut Ibnu Kuzaimah Anak-anakku Sekalian Untuk Tugas Kelas 8 Kalian Tulis Hadis Di atas Beserta Makna Bikunya Kirim Melalui Wanya Pak Muntaha Saya Raja Pri Pak Muntaha Berdoa Semua Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Serta Ilmu Yang Barokah Amin Pak Muntaha Berpesan Tolong Jangan Tinggalkan Salat Lima Waktu Dan Baca Al-Quran Karena Keduanya Adalah Kunci Sukses Akhiran Ihdina Surat Al-Mustakwim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mustakwim